Halo guys, jumpa lagi dengan saya Donny Ya, di video kali ini Kita mau repen ini Bodi kasar motor Menggunakan cat kaleng Ini bodi kasar ya teman-teman ya Atau dashboard Kita akan repen ulang Menggunakan ini teman-teman Cat kaleng biton ya Ini khusus untuk dashboard ya Atau bodi kasar Mau tau hasilnya seperti apa Oke, sebelumnya ini akan kotor ya teman-teman ya Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu Seperti biasa, saya membersihkannya pakai ini teman-teman Citron ya Atau citritacit Bisa disebut citron Kita akan bersihkan dulu keraknya ini Kita campur pakai ini ya teman-teman ya Pakai sunlit aja Oke teman-teman, ini udah saya ini ya Bersihkan tadi Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan ternyata setelah saya bersihkan teman-teman ya Ini bekasnya itu Bekas filter ini Di Cat semprot ya teman-teman Di pilok Jadi mau gak mau Ini Saya amplas teman-teman Tapi menggunakan amplas halus ya Ukuran seribu Karena apa? Karena kalau pakai amplas kasar Dia akan kelihatan nanti teman-teman Karena Deton Cat diton dashboard ini Khusus dashboard Dia tidak akan Merubah Poli-porinya teman-teman ya Merubah tekstur tersebut Nah contoh seperti ini ya Ini bekas amplas seperti ini Nah ini Seperti ini Ini Kalau disemprot nanti Tetap kelihatan gitu teman-teman Jadi Deton Khusus dashboard itu Dia hanya melapisi ya Menghitamkan kembali Dan tidak merubah Tekstur aslinya Contoh seperti Pak por Motor saya ini Pega ini ya Kemarin sudah saya cat juga ini Nah Ini kemarin Sama Kasusnya ya Ini bekasnya Di pilok Terus saya krok kembali teman-teman Saya krok dan saya amplas Seribu ya Ukuran seribu Amplas halus Sekilas Bagus Dari jauh Tidak kelihatan ya teman-teman ya Bagus Tapi kalau dideketin Bisa teman-teman lihat ya Bekas krokannya itu Kelihatan teman-teman Tuh Kelihatan gak Tuh Kelihatan ya Kayak di ini Cakar kucing ya teman-teman ya Kayak di cakar-cakar kucing Tapi kalau dari jauh Tidak kelihatan teman-teman Sekilas ya Ya bisa dilihat ya Bagus kan hasilnya Kalau dari jauh Kalau yang masih originalnya Seperti motor jupiter saya ini teman-teman Ini Tadinya cuma buluk doang ya Terus saya semprot pakai Gitton dashboard ini ya Di hasilnya seperti ini Dia tidak merubah teksturnya Nah bisa teman-teman lihat ya Ini saya dekatkan Nah teksturnya kan kelihatan ya teman-teman ya Kayak kulit jeruk ya Itu gak berubah teman-teman Dia hanya melapisi saja Sebelah ini buluk teman-teman Jadi ini cuma saya bersihkan sebagian saja Tadi Untuk contoh ya teman-teman ya Ini berdebu belum saya cuci Maaf ya teman-teman ya Tuh bisa dilihat ya Kurang lebih seperti itu teman-teman Oke Ini sudah kita bersihkan ya Dan ini saya amblas Tinggal kita cat aja langsung ya Lunggu kering ini ya Pakai Ditton dashboard ya Spesialis dashboard Kalau menurut saya ya Karena hasilnya itu bagus teman-teman Teman-teman gak bakalan rugi Beli Bilok ini teman-teman Oke langsung aja Kita Terapkan ke medianya ya Ya teman-teman ini untuk Lapisan yang pertama Itu jangan terlalu tebal ya teman-teman ya Dikabut-kabutkan saja ya Dan ini akan kita semprot nanti sampai 3 lapisan Untuk setiap satu lapisannya Jedanya itu kasih 15 menit Sampai 20 menit ya Itu sudah kering teman-teman Ya ini sudah selesai ya teman-teman ya Kurang lebih hasilnya itu seperti ini Ini sudah kering Bisa teman-teman lihat ya Lumayan bagus ya hasilnya Mulus Nah ini yang Tadi yang saya Ngomongin ya Kalau dia Lecet atau baret Tetap kelihatan teman-teman Dia di tone dashboard ini khusus melapisi ya teman-teman ya Tuh kelihatan kan Tapi sekilas Kalau dilihat dari jauh itu gak kelihatan Ya lumayan bagus hasilnya Kalau menurut saya bagus ya Bagaimana menurut kalian Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Bila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Bantu subscribe ya teman-teman ya Supaya berkembang Dan bermanfaat bagi orang banyak Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya